Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ada tamu dan ada bantuan saya Nama akrabnya saya juga memanggil Mas Isi Coba Mas Isi Ini bisa lihat banyak keunikan dari Mas Isi Ini saya ingin mengorek-ngorek ini dari Mas Isi Jadi awalnya kita ketemu sesama penurus LB Marif NKB Malang Sampai beliau sudah keberapa kali ke sini Ketiga ya Ketiga ini bawa mahasiswa Bawa mahasiswa Bawa mahasiswa Monggo Mas Isi perkenalkan diri Nama lengkapnya Terus posisinya Keaktifannya sekarang gimana saja Monggo Kalau nama lengkap itu Dari kecil Itu dulu Paman saya itu pernah Tempat inspirasi mimpi Ada nama Jadi nama lengkapnya itu Muhammad Mas Isi Imam Taufik Baikuni Karena terlalu panjang Karena terlalu panjang Terlalu panjang gitu ya Di akte Hanya ditulis Muhammad Mas Isi Isi Imam Taufik Baikuni Isinya tidak ada tadi Karena terlalu panjang muda Oh gitu ya Jadi jasa itu hanya tiga Tiga kata itu Tiga kata itu Dan Saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana Sangat sederhana Orang tua saya itu Kalau dari urutan ke atas itu Memang lebih contoh Untuk ada dunia pendidikan Dunia pendidikan Saya melihat figur pendidik itu Pertama itu sangat terlihat di ayah saya Ayah saya Ayah saya itu Mulai tahun 65 Jadi itu sudah Sudah kondisi stroke Waktu itu belum ada Belum ada istilah stroke ya Mati separuh katanya 65 itu ya 65 Belum ada istilah stroke Tapi beliau itu merintis pendidikan Merintis pendidikan Apa yayasan itu? Sampai secara filosof Secara Apa nama Yang merintis beliau Sampai kemudian Diformalitaskan oleh Adik Dari kagak saya Proses itu Beliau mengajar itu Dalam kondisi Begitu Stroke Mati separuh itu? Itu usia berapa Itu baru menikah dengan ibu Mungkin Satu tahun Atau dua tahun Itu Sudah Baru menikah itu ya Sudah Sudah mengalami penyakit Seperti itu Jadi saya melihat Figur pendidik itu Di beliau Yang pertama kali Tapi Tapi Waktu itu Saya tidak ingin jadi guru Meskipun beliau begitu Dan keluarga saya juga Rata-rata Di pendidikan Saya tidak ingin jadi guru Karena Menurut saya Waktu itu ya Tidak keren banget Tidak keren banget Mana kamu berangkat itu Kopiah lurus Pulangnya kopiah yang mundur dikit Kopiah yang mundur dikit Alias capek banget ya Nah Waktu itu begitu Saya tidak ingin jadi guru Tapi saya Suka melihat ayah saya belajar Tapi saya suka Suka meniru beliau Suka meniru beliau Sampai Ending beliau Sudah tidak bisa Mengajar lagi Karena faktor Kesehatan Sudah tidak jelas Penglihatan sama suara sudah Dan yang saya lihat Setiap beliau itu Datang ke sekolah Anak-anak itu Berebut untuk Memegang tangannya Itu yang saya Tidak temukan Waktu itu ya Di guru-guru lain Itu mulai setruk Sampai kondisi itu Sampai berapa lama Itu sampai beliau Sampai beliau mundur itu ya Kondisinya Berapa puluh tahun Tahun 65 Sampai beliau itu Mundur dari madrasa Itu 2009 44 tahun Sudah betul-betul tidak kuat Karena faktor mata Tidak bisa Tapi masih bisa jalan Tuntun Dan itu Dan Tidak bisa itu Ke sekolah itu Ya karena faktor juga Jalan sudah agak sulit Cuma yang saya lihat Setiap saya Saya yang antar Ayah saya itu Kadang saya antar Pakai sepeda panjal Anak-anak itu Berebut untuk Pegang tangannya Menentunya Ke kantor Menentunya kantor Dan setiap saya tanya Ke para alumni Mulai dari awal Sampai akhir Siapa guru Yang menurut Anda Itu Balang berkesan Pastinya Dibilang pertama Saya menggapnya Tidak bukan ayah Tapi kai Kainya sama Kenapa begitu Yang terlihat itu Pertama itu Sangat sabar Sangat telat ya Tidak pernah marah Sama murid Tidak pernah marah Itulah juga Kenapa saya tidak Mau jadi guru Karena Apalagi di madrasa Karena saya Membawa bukban Nama orang tua saya Nah Apa bisa sebaik Nah itu loh Itu saja Itu saja Setiap beliau pulang Dari mana Perjalanan Ada satu hadiah Yang pasti beliau bawa Pada saya Buku Pasti beliau dapat Entah oleh-oleh apa ya Itu pasti ada Pasti ada Juga tidak pernah Saya tidak Ketika ditanya Kapan Kainya Marah Mikir Kapan ya Itu tidak muncul Di dalam ingatan saya Nah Tidak pernah marah Tidak pernah marah Akhirnya Sampai sekarang Sampai saya Dima Arfi Ketika saya Ada Momen Event Dengan guru-guru Saya Sangat sering Melihat Ayah saya Itu muncul Sekilas Dan itu Karena tiba-tiba Membah saya Tidak ingin menjadi guru Waktu itu Waktu itu Waktu itu Terus Terus masuk Di pendidikan Kemudian Saya kan mau Fesio Itu ya Itu banyak Murid bilang Siapa sekarang Yang mau melanjutkan Panjirnya Siapa Saya punya Tiga Saudara Yang satu Masih kecil Tinggal Dua Kakak saya Juga Ngajak Tapi Orang-orang itu Melihat Figur yang Ada kemeripan Dengan ayah Itu saya Dan kakak saya Nomor Tiga itu Ada di luar Dan semuanya Ternyata 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 Itu Dalam tanda kutip Itu seakan-akan Diseret Di dalam Pengagian pendidikan Meskipun Tidak ada rencana Kesana Tidak ada rencana Kesana Tidak akan tetap Ditarik Gitu Atau beliau Beliau pernah Pesan rencana Atau apa Itu Kalau pesan Ya Kalau Jadi waktu Jadi waktu Waktu saya Masa-masa remaja Itu kan Yang nama Anak remaja Cita-cita saya Bukan jadi guru Jadi Vokalis band metal Vokalis Ada yang unik ya Kelas tiga itu Saya sudah manggung Selain yang Manggung yang Band metal Lip sync Itu belum pernah ada Di tempat saya Saya masih ingat Lagunya pertama adalah Bon Jovi You Give Love a Bad Night Sama Halloween Jodohnya Future Words Jadi Ayah saya itu Kepala sekolahnya Kepala sekolahnya disitu Jadi disitu ada TKNI NTS Sekarang sudah ada Saya tampil itu Kas tiga Waduh Saya dengan Beliau itu gak pernah Jika gak marah Kita pernah marah Mari tanya Lagopoik Lagopoik Nah ketika Ketika tampil Masyarakat saya itu kan Masyarakat Madurai ya Yang waktu itu masih Sangat kental Dengan hal Hal baru itu Begitu itu aneh Iya Aneh Orang cari mata Bila tawa itu Apalagi saya sering tampil Lawang kainya begini Ini kok begini Saya tampil dengan percaya diri itu Ketika tampil bernyanyi Ada yang isengin guru-guru lain ya Lampu itu dimatikan semua Saya gagal konser Pertengahan itu Terus Gagal konser Tujuhnya biar Biar berhenti Biar terhenti Biar berhenti Biar berhenti Kan karena tidak terbiasa Di madrasa Iya Di madrasa Laku Bon Jovi Dan itu Kaset pertama yang saya beli Bon Jovi dan Metallica Tampil Tampil saya Terus mati Waduh Saya itu merasa Kacau balap Mungkin kelas tiga Saya masih ingat Pake celana kain deh Ini kalau Itu ya Ini segala macam Jadi saya gak marah Setelah itu Masih Saya kan tampilnya dua Siapa tau masih bisa ini Lagunya Halloween Ini kan deket Halloween Future World Segitu dari Keras gitu kan Mati lagi Waduh Saya waktu itu Bahasa anak-anak itu Ngambek Ngambek Tapi ya saya sih gak Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada problem Dan beliau itu Kalau memerintahkan itu Ini Tidak Carang nyuri Jadi ngajak Itu ngajak Ngajak Tanpa nyuri Ngajak Dan mau Mau Contohnya apa Contohnya Ngaji gitu ya Ngaji Saya pengen main Tapi kalau ayah saya nyuri Saya mau Meskipun dalam kondisi Ngwambet Masih lama Apa itu lagi Apa yang membuat Mas istifang gitu Mungkin karena Rasa sayang Rasa sayang Bukan takut ya Bukan Rasa sayang Rasa sayang Rasa sayang Nah Akhirnya juga Keluarga saya Juga Mayoritas Di Peredikan Ini juga Dan Kemudian Karena Selesai itu Pensiun Saya tanya Kepada Banyak Kenapa Kenapa Enggak Mundur Aja Panjenenga Jadi Buru Cari Apa Di Luar Yang Lebih Etonomis Itu Ya Jawabannya Teman-teman Panjenenga Sudah Banyak Yang Terlebih Jawabannya Sudah Ini Toriko Ini Toriko Tidak Saya Masa Muda Saya Keliling Ya Kak Bambung Musik Saya Tidak Pandai Musik Tapi Biasanya Saya Posisi Di Vokalis 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 Band Ikut Beberapa Musival Di Mana-mana Tapi Saya Masih ingat Ketika Teman-teman Kan Kalau Waktu itu Perjalanan Malam Kan Ya Namanya Waktu itu Ya Saya Saya Bertemu Dengan Banyak Komunitas Yang Suka Mabuk Alhamdulillah Saya Yakin Ini Doa Orang Tua Saya Ada Yang Saya Terjaga Teman-teman Saya Misalkan Saya Diundang Ada Acara Ulang Tahun Teman-teman Saya Kadang Alhamdulillah Tidak Ada ketertarikan Untuk ikut Dan Mereka pun Akhirnya Menghargai saya Tidak berani Untuk menawarkan Meskipun Meskipun Ada Saya Mungkin Saya Belajar Untuk Juga Dari yang Saya Dapatkan Dari orang tua Itu Ayah saya Itu Bukan Berarti Saya Mengesaminkan Ibu Ini Ini Konsepnya Yang Memanusiakan Manusia Sesuai Dengan Kapasitasnya Sesuai Dengan Kapasitasnya Jadi Saya Melihat Dia Ini Manusia Saya Juga Manusia Kita Proses Kita Selim Hargai Kemudian Juga Saya Juga Kuliah Itu Juga Apa Namanya Saya Ambil Pasca Sarjana Di Unisma Bahasa Indonesia Kemudian Saya Lanjut Pasca Sarjana Pendidikan Islam Itu Juga Merupakan Setelah Saya Pulang Dari Merantau Itu Bahasa Saya Itu Saya Menggelantang Berapa Tahun Mungkin Satu Kalimah Sebelum Kuliah Setelah Lulus SMA Setelah Lulus SMA Saya Ketika Ngaji Juga Nangkal Bunda Mondok Juga Dulu Ngaji Di Al-Hitma Di Mondok Al-Hitma Awal-awal Belum Sampai Ketat Sekarang Kalau Ngaji Kadang Kitabnya Saya Bawa Saya Nonton Bisku Ya Sampai Ngopiain Masih Ingat Nonton Film Apa Bagus Kitabnya Saya Bawa Saya Nonton Bisku Ada saudara Nonton Bisku Itulah Makanya Pengalaman Pengalaman Nonton Bisku Ngaji Itu Tidak Berangkat Ngaji Nonton Bisku Kitabnya Pulang Santai Nah Kemudian Saya Saya Kan Pada Waktu Itu Tidak Bisa Membiayai Cuma Yang Saya Sangat Gagum Adalah Menurut Orang Orang Tidak Pernah Bertanya Ketika Dapat Dari Madrasa Aku Dapat Tidak Pernah Yang Disampaikan Ke Saya Kalau Kamu Dapat Pengen Cari Uang Gak Usah Kemudian Kalau Dapat Komplok Jangan Dibuka Jangan Dibutung Tapi Kan Saya Bantul Kadang Kadang Saya Buka Nah Jadi Saya Merantau Itu Karena Pengen Belajar Tentang Real Kehidupan Jadi Saya Bertemu Banyak Suku Mulai Dari Padang Batak Pelayu Keliling Indonesia Ya Di Beberapa Lokasi Bila Saya Menurut Mereka Saya Juga Sampai Merasa Bersaudara Dengan Berapa Suku Dan Pernah Ada Dalam Konflik Pertikaian Antas Suku Anehnya Mereka Tidak Menyerah Saya Orang Madura Karena Mungkin Sikir Orang Melayu Jadi Setelah Pulang Itu Kemudian Saya Kuliah Di Pas Tak Lama Ada Di Unira Ada 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 Pengalaman Saya Beberapa Kali Itu Mimpi Mimpi Itu Gerawi Sampai Suatu waktu Itu Saya Mimpi Bila itu Rauh Juga Mana Perpustakaan Baca Kalau Mimpi Itu Juga Masuk Itu Bistur Saya Konten Tarif Pengen Masuk Ke situ Mungkin Apa Naya Saya Kembali Ibu Almarhum Terus Nah Disitulah Saya Berkumpul Dengan Almarhum Mr. Fiki Almarhum Mr. Fiki Dan Pak Amka Juga Pak Amka Juga Disitu Kemudian Saya Diminta Oleh Almarhum Mr. Fiki Itu Sering Diminta Untuk Menemani Beliau Berapa Kekegiatan Kekegiatan Ikut Mas Ikut Ikut Dulu Saya Di Unira Di Pasca Sarjara Saya Sudah Tidak Ingin Ini Memunculkan Di Unira Jadi Posisi Dosen Enggak Betul Di Mas Siswa Jadi S2 Saya Kedua Saya Sudah Sudah Pengen Belajar Rewis Tidak Ikut Tapi Almarhum Pada Waktu Itu Malah Taman Yang Gitu Tidak Bahas Anak Bati Bahas Anak Bati Taman Yang Ketua Sampai Ke Singapura Malaysia Itu Saya Diminta Untuk Mimpin Nah Ketika Almarhum Itu Sakit Ketika Sakit Kondisi Sudah Mulai Saat Kritis Saya Dipanggil Oleh Pak Amka Ke Kantor WCNU Ternyata Pak Ternyata Almarhum Mr. Figi Itu Menitipkan Saya Kepada Pengurus Bahasa Kisaran Mungkin Anak Ini Harus Ikut Harus Ikut Pergiatan Jadi Bahasa Mungkin Direkom Oleh Almarhum Harus Ikut Saya Diajak Pak Amka Di Kantor WCNU Jalan Haji Masyari Nah Jadi Saya Melihat Di Ma'arif Ini Saya Hanya Melaksanakan Perintah Guru Saya Terus Posisi Di Alkalem Saya Di Alkalem Itu Menjadi Jadi Dekan Terbiah Dekan Dekan Terbiah Saya Tidak Tahu Kenapa Dulu Saya Diminta Jadi Sekarang Lima Sebentar lagi Mungkin Tambahan Dua Tidak Lagi Mungkin Dua Jadi Tujuh Sudah Berapa Tahun Alkalem Itu Mulai 2016 Dulu Ada Prodi Pergantian Saya Kemudian Diminta Menjadi Penggantinya Saya Juga Tidak Harus Pikir Kenapa Karena Yang Saya Lihat Teman Teman Saya Lebih Banyak Lebih Pandai Kemudian Saya Bukan Orang Yang Pandai Administrasi Salah Satu Keleman Saya Di Administrasi Kemudian Saya Berpikir Begini Saya Lebih Dikenal Keprodi Dulu Dan Sekarang Diken Yang Pemberontak Karena Menurut saya Kalau Sesuatu Prosedur Itu Memperlambat Kemajuan Kita Ganti Saja Prosedurnya Itu Menurut saya Dan Kampus Itu Jangan Hanya Berjalan Di Atas Jalan Yang Semestinya Harus Mencari Jalan Yang Tidak Tidak Dilalui Orang Tapi Lebih Jepet Itu Pemikiran Saya Itu Sering Dilakukan Sering Terus Yang Pemimpinan Yang Lihat Bagaimana Ya Saya Tahu Saya Banyak Perbenturan Dengan Banyak Hal Tetap Jalan Aja Insya 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 Ternyata Ida Ida Membawa Masih Separa Ketempat Tempat Tempat Mungkin Yang Lain Belum Melakukan Mungkin Ada Satu Atau Dua Tapi Karena Saya Merasa Ada Orang Yang Lebih Pandai Daripada Saya Di Luar Ada Orang Yang Lebih Pandai Lebih Berpengalaman Lebih Lebih Segalanya Karena Saya Merasa Saya Bukan Apa Apa Jadi Saya Itu Bisa Mengantarkan Mereka Kepada Orang Yang Lebih Pandai Selahkan Belajar Lebih Berpengalaman Silahkan Kami Belajar Ya Karena Saya Tahu Kepasitas Saya Bukan Orang Yang Pandai Ya Ini Bukan Apa Apa Gitu Bukan Apa Apa Dan Alhamdulillah Kemudian Panji Dengan Mbak Amkan Yang Lain Itu Membawa Saya Semakin Bersemangat Pemari Penea Ya 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 Ya